Intro Halo gamers Indonesia, selamat datang kembali di Liga Game eSport TV eSport Channel. Masih di mana Don? Masih di Ahok Jarod Invitational. Dota 2 Tournament. Betul banget. Dan kita sudah mendapatkan dua pemenang untuk hari ini. Dua pemenang pertama dari dua match. Itu ada Boom ID. Kemudian yang satunya lagi yang baru aja menang yaitu yang di luar prediksi banget ada DD Gaming. DDD UnGaming. DDD UnGaming lah ya. Dan itu kayak ngebalikin semua prediksi yang ada, semua odds yang ada. Dari The Prime NND itu kalau banyak tadi kalau misalkan kalian aktif di Youtube channel sama di Facebook channelnya Liga Game itu banyak lebih menjagokan. Udah kayak 80% The Prime NND. The Prime NND ya karena mereka kemarin baru memenangkan satu turnamen besar. 100 juta. 100 juta rupiah. 100 juta rupiah di turnamen LAN di Jakarta. Tapi tiba-tiba kalah kali ini. Dan gue udah diperbolehkan untuk melakukan spektate kali ini di match selanjutnya. Jadi gue bakal langsung melakukan watch kali ini. Bentar ya. Dan match selanjutnya kita mempunyai EVOS eSport. Versus King Chapo. King Chapo. Betul banget disini dari tim EVOS yang baru aja ganti rooster. Nah ini dia rooster yang lagi dibangga-banggakan banget sama tim EVOS yaitu Ramzi. Dan kenapa mukanya Chapo kayak gini? Lu ngapain sih, Po? Eh, lu ngapain? Itu ikutin, ikutin. Ngapain sih, Po? Ya udah, pokoknya disini ada EVOS eSport dengan Ramzi. Dan sementara dari King Chapo itu ya... Ya, Chapo. Chapo gitu main player mereka atau key star player mereka. Kita ngeliat sendiri disini head to head hero-nya sama-sama di mid lane. Iya, iya. Baru mau ngomong itu. Oh iya, iya, iya. Yang dimana mereka berdua ini adalah mid player. Sama-sama mid laner. Sebenernya mereka itu dulu ketika di Kanaya. Ketika di Kanaya, mereka itu udah kayak abang adek. Abang adek. Gak bisa pisah. Dulu yang sering keluar masuk Ramzi. Terus tiba-tiba masuk lagi ke Kanaya. Karena katanya ada abangnya si Chapo. Ada abangnya. Terus tiba-tiba Ramzi keluar, Chapo keluar. Sekarang mereka bertemu, main sama-sama di mid lane. Iya, dan bertarung. Bertarung sekarang dari kedua player ini. Dan kita bakal sedikit ngebahas tentang EVOS dan juga King Chapo. Oke, mungkin King Chapo donnya tidak terlalu hafal dengan seluruh pemainnya. Karena memang ini bener-bener kita mengundang tim King Chapo. Karena kestabilan seorang King Chapo sebagai mid laner di Jakarta gitu. Kemudian dia juga bisa membawa timnya sampai ke quarter final suatu turnamen LAN di Jakarta waktu itu. Walaupun dia sendirian waktu itu. Tidak ada pemain bintang lain selain nama dia waktu itu. Dan sekarang mereka ketemu sama tim EVOS yang seharusnya Dona juga udah tahu ada player baru, Ramzi yang baru aja kita sembuh tadi. Iya, betul banget. Yang hampir ngalahin Supernova ketika turnamen yang sama. Gitu. Oke, dan kalau menurut Dona dari segi materi pemain seharusnya gimana? Materi pemain yang... Dari EVOS keseluruhan atau head-to-head mereka tadi? EVOS dulu gimana? Kalau EVOS ya, mereka tuh... Dengan digantinya seorang frankur ke si Ramzi. Oke, kita udah bisa masuk ke dalam drafting face kayaknya ya Pak Budi? Iya, langsung disuruh tadi Pak Budi. Oke, kita langsung drafting face aja kalau gitu ya. Kita langsung drafting face aja. Gue bakal tutup sedikit laptop gue di sini dan oke here we go. Halo Bapak, kalau kita dikasih dua-dua gitu. Oke, yaudah. Kita bakal lihat sini ada EVOS. Harusnya di sini banning face yang wajar karena salah satu hero signatur dari Capo. Adalah Mipo. Adalah Mipo. Kemudian dari King Capo mereka ngebuang Weaver dan juga hero yang lagi sering dipakai ketika latihan. Gue garis bawahin lagi ketika latihan sama tim EVOS yaitu Legend Commander. LC, betul banget. Itu apa ya, sesuatu yang biasa banget terjadi di antara tim-tim Indonesia yang sering ketemu pas scriming gitu kan. Mereka latihan sering pakai apa, hero apa gitu. Biasanya lawannya itu udah tahu duluan. Betul. Jadi ketika kalian misalkan Dima sering banget nge-scrim atau latihan tanding sama Dona gitu. Dona biasanya pakenya cuma lawan druid aja yaudah buang aja lawan druidnya. Jadi memaksa musuh itu untuk memainkan hero meta saja, gak ada hero-hero aneh gitu kan. Jadi yang mereka coba itu gak akan bisa dipakai ketika turni. Dan sekarang kita masuk ke picking phase pertama Dona, bener? Yes, betul banget. Hero pertama apa yang bakal diambil sama King Capo? Support kah atau core langsung Dona, menurut lo Dona? Support. Radisi aja. Karena barusan ya toh keluar. Ya. Ada Shadow Demon. Shadow Demon disini yang diambil. Yang jadi pick pertama dari King Capo. Betul sekali, King Capo mengambil salah satu support yang krusial banget sebenarnya. Kenapa, Don? Mau digeser dikit. Dimas perhatian banget ya jadi cowok. Ya, abisnya lu kayak lagi. Setiap senti pergerakan kita itu diperhatiin sama dia. Kalau calonnya Dimas. Ceweknya Dimas! Ya calon kan. Oh, lo bilangnya calon. Gue kira lo cowoknya Dimas. Berbahagia lah kamu disana. Asik. Dim. Prince Prince gue gratis ini abis ini. Iya, 20 ribunya gratis. Yaudah kalau kita back to the game aja disini ada Luda, ada juga Rubik. Dua hero yang bisa kalau menurut gue kayak gini. Gue sering banget bilangnya kayak gini, Don. Shadow Demon dan juga Luna itu kayak tandem. Iya, sesuatu. Kayak pedangnya negara-negara Eropa gitu. Klasik combo. Iya. Itu klasik combo. Tapi kalau misalkan Luna dan juga Shadow Demon ini dipisah, itu bisa Shadow Demon nge-counter Luna hanya dengan disruption-nya saja. Iya, betul. Itu karena memang damage-nya walaupun cuma ada 90% damage yang keluar dari bayangannya Shadow Demon. Tapi bisa ngelawan Luna asli. Serius, men. Gue udah sering banget liat kayak gitu. Dan Rubik disini kalau menurut gue bakal menjadi Shadow Demon KW gak sih? Shadow Demon KW. Shadow Demon KW. Dia bisa nge-steal disruption-nya juga. Betul banget. Dia ngambil disruption-nya kemudian ya dikasih ke Lunanya gitu. Itu yang paling penting sih kalau menurut gue. Dan sekarang King Chapo bakal ngambil hero kedua. Support lagi, Kak Don. Please jangan keluar dulu biar Dona bisa nebak. Disitu ada di yang gede banget. Iya maksudnya. Kayaknya sih harusnya core atau... Harusnya ya? Soalnya disini banyak banget core. Udah ada 4 core yang dibuang dari kedua tim. Masing-masing 2 gitu kan. Jadi pool hero core-nya udah mulai sedikit. Mungkin bisa diamankan dulu. Mulai tipis. Mulai tipis betul banget. Dan ya gue sambil pengen ngeliat YouTube chat kita. Sini, YouTube chat kita. YouTube, YouTube, YouTube. Gimana Don? YouTube, YouTube. Gak deh. Gak deh. Tidak dilanjutkan ya yang itu. Tidak dilanjutkan. Oh gitu. Yaudah, yaudah. Nah kalau gitu. Dan ya kita masih menunggu hero kedua apa yang bakal diambil sama tim King Chapo. Banyak yang apa ya? Kayak kesel gitu Don di fanpage Liga Game Don. Kesel kenapa? Logonya King Chapo tuh nyebelin katanya. Kenapa ya, Mak? Itu muka apa ini? Talanan panci. Emang logonya apa sih? Mukanya Chapo dihitamin semua. Terus dikasih mahkota di atasnya. Lu gimana gak kesel? Kayak Chapo, The King. Bukan The Kill ya? The King. The King ya, bukan The Kill ya? Dan balik lagi hero kedua yang dipik dari King Chapo adalah... Sand King. Sand King di sana. Sand King bisa menjadi support, bisa menjadi offline. Masih fleksibel, jadi masih kebukala lebar di sini. Hero pool yang dimiliki sama tim King Chapo. Dan kita udah ngeliat hero ketiga yang dibuang sama kedua tim. Yaitu midlaner sama-sama midlaner. Di sana ada hero komority Ramzi juga. Ada invoker. Kemudian ada tim Mavos ngebuang hero yang cukup bagus untuk menahan high ground push. Yaitu Tinker. Tinker. Well, dengan adanya Tinker yang dibuang sama tim Mavos. Berarti kita bisa sedikit membaca ya, Donny. Berarti ada usaha push cepat yang bakal dilakukan sama tim Mavos ya gak sih? Soalnya kan salah satu counternya push cepat ya. Ada aja Tinker. Kemudian ada hero-hero yang punya wiping skill bagus. Kayak Pak, kemudian Rubik sendiri juga bagus untuk wiping creep-nya. Bisa ngasih burst damage ke creep-creep yang ada. Terus sekarang kita masih masuk ke banning phase kedua. Iya, balik lagi dengan defect-nya Luna dan Rubik tadi ya. Betul. Oh, jadi ini bisa-bisa cepat banget nge-push-nya. Luna itu sebenarnya gak terlalu banyak butuh item ketika early. Apalagi lawannya, oke. Kita bisa bilang disini udah ada kayak hero burst damage. Maximum damage yang hampir 300-an. Satu kali skill itu kayak Sand King. Kemudian Shadow Demon kalau dia stuck. Ininya bagus. Terus kena semua dari poison touch-nya. No, Poison, ayo. Ya, Shadow Poison. Sorry, Shadow Poison. Shadow Poison-nya itu bisa kena semua itu bisa 300-an lebih. Dan Luna memang tipis. Tapi ketika Luna sudah mendapatkan power threat, Don. Terus juga udah punya, apa namanya, Halo of Dominator itu bakal kuat banget sih seharusnya. Dan, iya. Storm Spirit, Ember Spirit. Dua Spirit Brother dibuang. Kemudian kita masuk ke picking phase ketiga. Evos, core atau support, Don? Supposed to be... Underlord. Underlord. Ini hero yang sebenarnya jarang dipakai sama si Afil atau Captain Adit. Kenapa gue tambahin Captain Adit? Karena dia tuh udah kayak Captain... Kalau Amerika punya Captain Amerika, Indonesia punya Captain Adit. Kenapa tuh emang? Ada apa dengan Adit? Gimana ya? Kalau lu tahu Evos gitu. Misalkan kalian banyak fans Evos di YouTube channel kita. Kemudian dari pendukungnya itu kayak tahu. Semua movement-movement bagusnya si Adit tuh kayak gimana ketika ini. Kayak udah nyelamatin tim, bikin menang. Nyelamatin tim, bikin temen-temen. Kayak gitu. Betul banget. Dan inget tahun lalu. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Tahun lalu? Tahun lalu pemenang Lenovo Gaming League itu siapa? Ah! Iya. Ada siapanya? Ada dia. Ada Adit. Ada Adit. Karena ada Aditnya. Karena ada Aditnya. Kita garis bawahnya. Salah satu ininya ya. Alasan. Alasannya ya. Mengapa aku bisa? Aku. Aku amat. Aku amat. Aku bisa mengamini omongan Dimas barusan. Oke, oke, oke. Dan hero berikutnya. Hero berikutnya adalah Queen of Pain. Hero yang lagi sering banget diambil di meta saat ini. Dan kemudian. Oke, berarti di sini bakal ada Underlord Support. Underlord Support. Slardar bakal dipakai sama Kapten Avil seharusnya. Dan King Chapo bakal mengambil hero keempat mereka. Tadi langsung ambil gitu aja ya Slardar ya. Kayak gak mikir lama dari King Chapo. Langsung diambil gitu aja. Kayaknya udah yakin banget. Dari King Chapo. Kok ini gak mau ini ya? Oke begini. Nah ya. Nah, saya gak bisa baca. Oke. Gimana Don? Hero keempat. Support sudah ketahuan dari King Chapo siapa. Sand King masih fleksibel seperti gue yang bilang tadi. Queen of Pain seharusnya jadi support. Ya mid lah Don. Langsung gitu dia. Dan ini udah ada Necromancer. Ini menarik banget. Hero yang aktif banget diambil di competitive scenes international. Tapi di Indonesia kayak lagi dibuang. Kayak lagi dilupakan gitu aja. Kayak sesuatu yang udah ditinggalkan lama. Tapi sekarang diambil lagi sama King Chapo. Gue suka banget sama Necropos yang sekarang. Dengan skill 2-nya yang di remake tuh. Jadi. Ketika lo aktifin skill 2-nya. Maximum. Apa ya. Pokoknya gini. Kalau ada heal yang masuk itu dikali 200%. Kalau ada heal yang masuk dikali 200%. Betul. Gue bacain lagi ya. Oh sorry. Amplification itu 50%. Banyak banget 200%. Gue libutin. 50% plus 36%. Dan movement slow buat musuh. Yes. Itu. Betul banget. Itu. Itu area. Area men. Area men. Itu ngeri banget. Untuk tim tabrak gaming kayak yang dipunya sama King Chapo. Dan sekarang kita masuk ke bending phase terakhir dan. Hero kelima. Gak punya carry pure seharusnya disini dari tim King Chapo. Tapi... Dan tersisa midliner untuk team Evos. Untuk Evos. Betul banget. Evos belum punya midliner yang Templar kah? Templar Ramzi. Harusnya... Harusnya bisa Templar Ramzi. Harusnya bisa Templar Ramzi disini. Kecuali kalau... Ya gimana? Kurang ajar. Ketemuan yuk. Ketemuan yuk. Jangan, jangan Don. Don. Tenang Don. Tenang Don. Tenang Don. Ya enggak. Bukan mau diapa-apain kan. Biar lihat sendiri. Biar lihat sendiri. Diajak makan. Diajak makan. Makan apa? Makan. Makan apa? Mangga muda. Jahat. Dona dikacangin gitu. Yaudah lah. Biarin aja. Biarin aja gak apa-apa disini. Kita masih menunggu hero kelima apa yang bakal diambil sama Tim Evos dan juga King Chapo. Berikut juga hero terakhir yang mereka buang. Tentu yang mereka bener banget. Masih berpikir keras tampaknya dari Tim Evos. Mereka gak mau salah langkah kayaknya disini. Mereka masih membaca-baca. Apakah disini dari Sun King dan juga Shadow Demon bakal menjadi support yang ditandemkan dengan Necropos. Ketika Arly game tabrak tiga di satu lane itu sangat kuat banget. Kayak gak mungkin mati. Birth Damage punya. Sustainability punya. Dengan heal yang dimiliki sama Necropos gitu kan. Dan Timbersoul ternyata yang dibuang disini dan kayaknya memang butuh hero frontman yang kuat ya dari King Chapo ya. Selain Necropos gitu. Betul banget. Oke. Walaupun Queen of Men nanti idealnya juga bakalan kuat ya. Jadi kuat sih di frontmannya juga. Apalagi dia model BM. Kemudian dia pakai Oktarin Core juga kan. Oktarin Core. Nyep. Betul banget. Dan Shadow Finn menjadi hero terakhir yang dibuang oleh King Chapo. Yes. Betul banget. Shadow Finn terlihat disini. Dengan begitu tampil rasa Finn masih terbuka lebar. Terbuka lebar banget. Dua dipakai untuk Evos. Ode juga masih terbuka lebar. Ode juga masih terbuka lebar. Ode masih terbuka lebar tentunya ya. Dan sekarang kita masih. Masih menunggu. Betul. Hero terakhir yang akan dipik dari kedua tim. Betul banget. Dan yep. Masih ada dua hero lagi yang masih bisa kita. Uh. Alchemist. Oke oke oke. Berarti disini bakal ada Queen of Pain. Safelane. Nycropos. Sand King. Shadow Demon. Main tabrak tiga. Alchemist mid. Iya gak sih Don? Harusnya gitu ya kalau prediksinya ya. Pokoknya ada satu lane yang tabrak tiga dari awal. Kemudian dari tim Evos. Seharusnya sekarang mereka ngambil mid lane yang bisa. Mengimbangi alchemist. Tapi apa ya. Mipo udah gak ada. Aduh sorry. Cekukan. Apa ya hero kelima Don? Hah? Juggernaut. Juggermid? Tar dulu tar dulu tar dulu tar dulu. Tar dulu tar dulu. Ramzi berarti pake Juggernaut mid. Juggernaut mid. Dan jarang kita ngeliat Ramzi memakai Juggernaut. Juggernaut iya masalahnya Ramzi tuh lebih kayak yang heronya bisa agresif tapi juga perlu item. Kalau Juggernaut tadi kita udah sempet bahas di game waktu gue sama Doda juga. Juggernaut itu cuma butuh Facebook ketika early game. Jadi dia, aduh gak tau sih maksudnya gini. Mungkin ini sudah dipersiapkan sama tim Evos. Jadi Evos pede memainkan Juggernaut untuk Ramzi. So kita bakal masuk aja ke dalam in game sesaat lagi guys. Don, as always gue bakal bilang disini. Siapa yang punya keunggulan di early game? Early game dia. Dengan kita melihat line up yang seperti ini. Yes. Aduh agak susah juga sih. Kayaknya 50-50 ya seharusnya. Karena King Chapo punya line up nabrak yang bagus. Mereka bisa owning juga di early game. Begitu juga dengan Evos. Evos punya garansi di late game untuk illogic dengan menggunakan Luna. Sementara waktu dari... Oke kita masuk aja dulu kali ini ke in game. So here we go guys. Game ketiga untuk hari ini Evos VS King Chapo. Oke kita bakal mulai gamenya dengan membacakan line up dari masing-masing tim tentunya. Dan gue mulai dari tim Evos dulu disini ada The Fast Life atau... Oh ini si ini ya Flychoo ya. Fast Life. Dia ganti-ganti nickname terus ya. Flychoo dengan menggunakan slardar support seharusnya ini Avil dengan Underlord. Ternyata Underlord yang digunakan oleh Avil. Kemudian ada Ramzi dengan juggernaut, illogic, luna dan Tuhoy. Dengan menggunakan rubik support tentunya. Sementara dari King Chapo please welcome Don. Ada Chapo yang menggunakan alchemist. Terus ada YY yang menggunakan QOP yang akan mengisi save lane di atas pastinya. Dan ada Ordinary People. Siapa tuh? Ordinary People ya. Ordinary People. Yang menggunakan Zen King dan Shadow Demon yang digunakan oleh Wind Rises. Dan Dottes. 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 Dottes gitu. Yang menggunakan Necropos. Necropos disini. Well bakal menjadi agresif try lane beneran. Pandan hampir aja ketangkep tadi udah ada satu pit of malice yang dilepaskan oleh Avil tadi. Well ini berarti sudah ketahuan skill apa yang digunakan sama Underlord. Bakal bisa agresif dari support-supportnya tim King Chapo. Bisa aja disini langsung rotate 3-3 nya pindah ke top lane. Jadi si Avil bakal kesulitan banget. Dia gak punya skill untuk melakukan farming disana atau ini ya Firestormnya ya Don. Tapi kalau kita lihat matchupnya disini Don. Dari Alchemist versus Juggernaut di mid. Juggernaut punya immune ability atau immune skill magic. Ada healing wardnya juga. Ada healing ward juga. Tapi itu hanya buat melindungi beberapa detik saja. Sedangkan Alchemist bisa mengharas dengan menggunakan cheat spraynya itu terus-terusan men. Dan itu fisikal juga lagi gue baru baca disini kan dia fisikal. Jadi walaupun dia menggunakan Blade Fury nya kayak gak haru apa-apa Don disini Don. Iya dan itu juga bakalan apa ya. Ngerusuhin banget si Juggernaut itu punya last hit. Bener banget. Terus sekarang ada disruption yang digunakan oleh seorang Windrise. Kali didatangkan Pit Malice dari seorang Avil mencoba menyelamatkan diri ordinary people. Terlalu jauh range-nya dan justru kena Pit of Malice lagi. Oh my god. Gankingnya gagal. Pit of Malice dari King Adit. Eh King Adit maksudnya Captain Adit disini. King Adit. King Capul maksudnya tadi. King fanboy banget. Captain Adit disini masih bisa selamat tampaknya. Dan kita pindah ke top lane dari YY. Queen of Pain. Dimdona wangi gak? Apa deh? Ada yang nanya di Youtube chat. Oh gitu. Dimdona wangi gak? Nih lo kibasin rambut gue. Ini kayak iklan sampo ya. Back to the game. Back to the game aja disini dari. Di atas udah ada Queen of Pain. Yang sedang farming-farming. Farming-farming Ria aja. Sementara waktu dari Luna disini justru dia satu lawan satu di top lane. Gue agak sedikit aneh disini. Kenapa Lunanya yang justru ditaruh di atas? Well di mid lane kalau kita lihat kali ini ada usaha gengking kah? Tidak tampaknya Capo masih santai saja. Dari King Capo tuh. Capo dari King Capo. Agak sedikit gak enak juga sih njemputnya. Dan Capo disini tampaknya sudah mulai mengetahui. Ada usaha farming yang dilakukan. Oh telekinesis dilepaskan oleh seorang Tuhoy. Mencoba menggangguin race kali ini. Tapi dibiarin pulang gitu aja. Acid Spray memaksa mundur dari pemain-pemain support tim. King Capo dari tim Evos. Sementara waktu di bottom lane kali ini dari seorang Dots. Necrophos. Yes dia masih santai saja. Masih santai saja. Dia emang paling gampang banget sih main Necrophos. Kenapa? Dia gak ngapa-ngapain aja dia bisa bikin darahnya musuh ngurang. Deketin aja. Iya deketin aja pake heartstopper auranya itu bakal ngaruh banget. Sementara waktu di top lane kali ini dari Illogic. Akhirnya dijagain sama Tuhoy. Dan sementara waktu dari YY atau Queen of Vein. Mencoba untuk tetap santai di top lane sendirian. Dan sementara waktu balik lagi ke mid lane. Hampir aja Juggernaut-nya berhasil di shutdown. Yaitu Juggernaut sudah menggunakan healing salve-nya. Dan ternyata First Blood berhasil didapatkan di top lane. Dari Fly Chew-nya juga Tuhoy. Berhasil membunuh sang carry YY di sana. Sementara waktu di bottom lane. Avil terus dipaksa mundur. Dots agresif banget. Terus memberikan Deadpool kepada seorang Avil. Tapi kayaknya damage-nya gak terlalu sakit di sini dari seorang Dots. Karena Underload juga kayak tebal juga sih ya. Betul banget. Dan di sini dari Tuhoy masih terus ingin farming. Ah no. Tuhoy. Masih santai saja. Illogic di sini. Dia udah level 3. Dia memaksimalkan as always Lushen Beam-nya. Kemudian balik lagi ke mid lane dari King Chapo. Sendiri ngelawan Ramzi. Oke abang. Maafkan abang. Ada yang harus memukul abang saat ini bang. Dan Ramzi masih terus farming. Dan apa kabar dari Lasit di sini? Ramzi cukup bungul jauh. Kalau kita lihat di sini ada 15 Lasit yang dia punya. Sementara waktu dari Chapo. 12 saja di sana. Dan oh my god. Di top lane. Aduh salah stun. Dan berhasil mendapatkan satu support. Dan Faith Bolt didapatkan oleh seorang Tuhoy. Berhasil mendapatkan kill. Kedua. Dan di bareng lane kali ini ada satu usaha kill lagi kan. Dan Faith Bolt satu hit lagi. Harusnya mati di sini dengan menggunakan Death Bolt. Dan bye bye Eiff Bolt. Dua. Death Bolt. Oh my god. Death Bolt-nya itu bakal ngejar. Mau nge-blink pake apapun gak akan bisa dihindarin. Karena itu bukan projectile yang bisa di. Iya kecuali kalau nge-blinknya ke shrine. Iya nge-blinknya ke shrine gitu. Gak masalah gitu ya. Dan sekarang dari Eiff Bolt sudah teleportation lagi ke barang lane. Dia sudah memiliki item progress. Ada Ring of Ragon. Kemudian dia juga membelian Chan Mango. Dan apa yang dimiliki sama seorang support Tuhoy. Jadi sudah memiliki butuh speed. Dari Capo. Kemana Caponya di sini? Caponya sedang melakukan farming di hutan tampaknya di sini. Dia belum mau terlalu agresif di mid game. Oh di mid lane ya maksud gue di sini. Tapi ternyata ada disruption kepada seorang Ramzi tadi. Oleh si Shadow Demon. Pindah lagi ke top lane. Dan Don. Kalau kita ngeliat dari 4 menit awal justru benar prediksi kita ya. Kayak 50-50 siapa yang bisa mengungguli 10 menit pertama gitu dari kedua tim. Kayaknya masih sama gitu. Iya karena dari base hero dan juga skill-skill mereka itu ya imbang gitu. Kalau untuk kita ngomongin early game kan. Oke. Dan yap di sini dia sudah mendapatkan satu botol juga. Satu botol dan regeneration drone. Regeneration. Betul banget. Dan di top lane apa kabar dari E-Logic apa yang dia sudah punya. Dia sudah punya 1100 gold. Oh di Lushen Beam. Stun lagi. YY dalam masalah. Satu hit. Dua hit. Blink. Blink. Menunggu kah? Blinknya masih delay ternyata disana. Masih delay tadi. Ada 2 second delay. Blink. Kayaknya tadi abis dipakai untuk nge-blink ke depan. Kayaknya gitu. Harusnya sih kayak gitu. Kayaknya itu alasan kenapa E-Logic tiba-tiba langsung memaksa Lushen Beamnya dikeluarkan. Terus di follow up stun lagi sama Slytherin Crashnya selardar. Dan sekarang Ramzi terus menggunakan healing wardnya untuk melakukan sustain di mid lane. Kita tinggalkan mid lane. Maybe gue pindah lagi ke bottom lane. Dikill satu-satunya lane kill yang bisa didapatkan sama tim King Chapo oleh Dots tentunya. Necropos sudah level 6 Don. Off laner level 6. Sama-sama level 6 sama save lane-nya. Bukan pertanda bagus harusnya Don ya. Bukan pertanda bagus. Karena emang kedua off laner ini dari tadi ditinggalin gitu aja sendiri gitu ya. Walaupun dari tadi ada follow up-follow up yang dilakukan oleh teman-temannya mereka. Betul. Untuk mengambil nyawa dari Underlord kan. Benar banget. Underlordnya sempat mati satu kali tadi. Sementara dari si siapa necroposnya masih santai aja. Dan ulala disini dari Ordinary People. Sudah ada Sand King. Sand King bakal bertemu dengan seorang E-Logic tapi kayaknya gak akan dilawan. Oh my god ada agro creep disana kok. Ya agro creepnya tiba-tiba pindah disana karena ketahuan fognya tadi. Dan di mid lane. Oh no. Blade Fury ini digunakan. King Chapo dalam masalah. Chemikal Ray coba menambahkan sedikit regeneration. Dan oh satu blade terakhir dari seorang Ramzi berhasil menyelesaikan tugasnya. Dekat Omni Slash. Empat satu King Chapo Evos. Dan sementara waktu di... Oh what? Rubik? Rubiknya mati. Oh Rubiknya di ulti di bottom lane di Reaper of Sight. Sama si necropos. Oke berarti 4-2 disini berhasil menambahkan sedikit kill frag untuk tim King Chapo. Dan 6 menit. Kita udah liat disini Network apa kabar? Oke dan Don di top lane kayaknya bakal ada satu usaha ganking. Tapi stun pertama. Oh Eclipse digunakan oleh seorang E-Logic dari YY. Tambaknya bakal mati. Ordinary People dalam masalah. Belum memiliki escape ability lagi. Satu detik lagi. Bisa melarikan diri kan? Masih menggunakan Verifier. Melarikan diri kan menggunakan Burrow Strike-nya. Namun Tuhoy. Fate Bolt finish. Dua kill didapatkan di top lane. Untuk dua hero penting bagi tim King Chapo. Iya harusnya masih pede aja dari Rubik tadi untuk maju. Karena dia masih mempunyai Fate Bolt. Masih bisa nge-cash satu skill lagi untuk mendapatkan kill. Betul dan oh my god. The Fast Life. Kala ini maju suar dar di disruption langsung. Ada follow up. Oh. Di cancel. Ternyata di cancel. Temu teleportation di dalam pohon kali ini dari Sand King. Mencoba mengganggu Ramze. Ramze what are you gonna do now? Berhasil di stun kah? Where's the stun? Nope. Gak akan kena di sana stunnya Ramze. Dikejar dengan menggunakan stun dari seorang Flychu. Berhasil mendapatkan targetnya. Tidak bisa melarikan diri lagi. Where's the disruption? Masih delay dan tidak memiliki mana. Bahkan di sini dari seorang Shadow Demon. Miskomunikasi tampaknya terjadi di mid lane dari tim King Chapo. Donal. Iya betul banget miskom. Itu miskom banget sih menurut. Oke oke oke. Dan tampaknya di bottom lane kali ini justru yang lebih merasa aman. Justru offliner dari tim King Chapo yang belum berpindah-pindah juga Don. Dari tadi. Necrovos. Masih santai ya. Kita lihat sedikit replaynya di sini Don. Tadi dari Ordinary People. Dia berhasil melakukan stun di top lane tadi. Kill. Kill dan ini yang. Eclipse. Iya Eclipse juga sempat keluar tadi. Dan di reality time sementara waktu tadi ada usaha ganking yang dilakukan sama tim. King Chapo yaitu Dots. Coba membunuhi logic tapi kayaknya masih terlalu kuat ilogicnya. Jadi gak bisa. Dan apa kabar dari stun kingnya di sini. Stain kingnya kalau gue rasa ya Don. Dia kayak terlalu banyak pergerakan ke atas, ke bawah, ke tengah. Tapi gak menghasilkan apapun. Dia menit 8. As a support. Oke dia as a support. Tapi gak seharusnya serendah ini juga gitu loh Don. Seharusnya at least kalau menurut gue di sini. Dia berhasil memberikan beberapa kontribusi asis kill juga untuk tim King Chapo. Tapi dia gak mendapatkan itu di early game. Jadi kalau menurut gue totally failed buat early game-nya dari tim King Chapo. Betul banget. Dan di top lane Captain Afil apa kabar di sini. Oh ya by the way gue punya info tambahan. Apa tuh Don? Info special tambahan di turnamen. Info special tambahan. Oke ada apa? Dota 2 invitational Dota 2 turnamen ini. Oke apa tuh Don? Ya itu juara di turnamen ini. Ait gue potong dulu Don. Sorry Don. Logic di sini bakal mati. Satu hit lagi dipecahkan kan di sini. Pati di sana Deadpool. Berhasil mendapatkan tugasnya. Oke Don silahkan balik ke lo lagi. Oh enggak itu by the way tadi Deadpoolnya belum sempat. Belum sempat. Ternyata yang dapet ini apa namanya skill tiga aja Sand King. Pecah tadi meledak gitu aja. Kenapa Don? Balik lagi Don. Tunggu dulu gue potong. Lagi Don di sini. Sorry Don. Ada stun lagi tuh hoi. Mencoba melawan balik. Telekinesis dibalikin ke deket tower. Satu dua hit tower kah? Tidak. Tampaknya masih ada agro creep. Oke saatnya Don berbicara. Tapi kayaknya gak ada follow up apa-apa dari. Iya. Evos. Evos betul banget. Tapi Don. Masih ada lagi Don. Belum dikasih kesempatan ngomong loh Don. Kayaknya Don di sini Don. Ramzi masih agresif banget dengan menggunakan smoke bersama dengan Fly Chew. Oke udah ketahuan dua orang. Langsung stun di sana. Kena pas banget. Namun buru all strike yang indah. Dari ordinary people. Shrine dipenjat. Langsung mati di sana. Tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Namun YY kalau ini datang dengan menggunakan Sonic Wave kah? Tidak akan digunakan Sonic Wave-nya. Dan ternyata Illogic. Illogic datang. Dengan menggunakan ultimate skillnya Eclipse. Namun skill dua. Sonic Wave berhasil mendapatkan maksimal damage sekali dari seorang YY. Bit of Malice mendapatkan tiga-tiganya di sana di deket Shrine. Dan empat baru teleportation. What a play. Wow 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 wow. Tiba-tiba Don. Oke saatnya break Don punya kesempatan ngomong Don. Ada apa Don tadi Don? Itu kayaknya infonya ini aja nanti aja. Nanti aja oke nanti aja yaudah kalau gitu. Pokoknya kita punya info tambahan. Info tambahan. Dan buat surprise nanti sampai di akhir acara. Oke di akhir acara kita baru kasih tau ya. Kita sedikit review dulu yang tadi ini replaynya. Ada stun yang bagus banget. Tapi buru strike dari si Sand King juga kena dua. Iya betul banget. Ada shrine dan salah banget tadi Sand Kingnya. Makan semua damage sininya Blade. Eh bukan sorry. Apa namanya? Ultimate skillnya tadi dari si Juggernaut yaitu Omni Slash. Dimakan sedih. Coba kebagi dua tadi ya Don. Jadi gak terlalu banyak damage yang masuk. Dan di top lane. Apa kabar dari Juggernautnya lagi? Juggernaut sudah memiliki Yasha di sana. Betul banget. Sudah punya Yasha kali ini. Dan Efil. Apa kabar kali ini Efil. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Sorry guys. Tadi dipanggil sama Pak Budi. Emang suka gitu Don. Pak Budi Don. Suka Jail. Kita lagi. Apa namanya? Lagi kerja gitu kan di Jailin. Dan di top lane. Di top lane kayaknya. Tidak ada apa-apa sih. Ada usaha defense aja dari King Chapo. King Chapo udah punya apa di sini? 2200 gold. Dia udah punya Armlet of Mordigan. Kemudian dia juga udah punya Soul Ring. Ada ini juga Aaron Talon ternyata. Di hotkey-nya. Di hotkey-nya dia mau beli ke Sacred Relic. Dia masih mau ke Radiance Resip juga di sana. Kayaknya masih tetap pakai standar build klasik ya Donnya? Klasik dari Alkemis. Betul banget. Dan Ramzi hampir saja berhasil di stun. Namun ada Blade Fury yang menyelamatkan dia imun dari Magic. Dan ada Reversight. There it goes. Reversight. Bye bye Ramzi. Harus mati bocah ajaib yang diambil dari tim Kanaya. Untuk tim Evos kali ini. Sementara dari Dots hampir saja berhasil di shutdown oleh tim Evos. Namun tampaknya Evos justru memilih untuk mundur saja. Dan apa kabar dari Chapo lagi di sini. 2800 gold dan pindah ke Barum Lane. Ini ada usaha defense kah? Dots mencoba ditangkap dengan menggunakan Path of Malice. Blank ke depan dari seorang Flychu. Berhasil mendapatkan kill. Namun berhasil juga diselamatkan lagi oleh Disruption dari Shadow Demon. Dan masih bisa selamat tentunya. Defense yang sangat sempurna dilakukan oleh tim King Chapo. Wow. Itu benar-benar follow up yang benar-benar kayak. Itu. Lo itu temen gue banget. Iya. Lo temen gue. Oh thank you banget bro. Lo selamatin gue. Udah saatnya. Gue kasih makan lo. Abis ini. Abis turamen ini. Gitu kan sama dia. Dikasih. Mau nasi goreng atau mau apa? Makan. Kan lagi kebahas juga. Mau bakso apa muwi ayam? Iya. Bakso apa ayam? Bakso kayaknya seru sih Don ya. Bakso kayaknya seru. Oke. Dan disini YY udah apa aja yang dia punya dari Queen of Pain. Dia udah punya power trade aja. Kemudian dia goldnya sudah habis. Tampaknya dia baru aja menyelesaikan power trade aja. Dari tadi. Ring of Basilus juga udah dia pegang. Kemudian dari Shadow Demon. Dia hanya memiliki 400 gold. Dan sementara waktu dari Dots disini dia ternyata membeli sebuah Hand of Midas. Dan sementara waktu dia ingin membeli Fall of Discord Receipt. Dan kalau kita lihat disini dari King Chaput terus ingin melakukan farming. Tapi dia sudah diberikan Corrosive Face. Dia sudah ketahuan di mana posisinya kali ini untuk farming. Dan di mid lane Afil terus mencoba untuk mencari. Mencari kesempatan-kesempatan yang ada. Dan sementara waktu di top lane tadi dari Ramzi hampir saja bisa dibunuh. Namun tampaknya ada se-refer offside. Dan Derek close se-refer offside. Namun tidak akan bisa diapa-pahin lagi. Dots bakal matikan disini. Omni Slash bakal digunakan. Dots tidak akan digunakan Omni Slash-nya. Tertangkap dua disana. Eclipse datang dari logic yang sempurna sekali. Justru harus mati tadi. Oh my God. Sayang banget. Sayang banget tadi. Kenapa ada suara Pak Budi ngomong juga disini deket mic kita. Itu Pak Budi yang kedua. Iya itu Pak Budi kedua. Tapi ya Don ya. Bukan Pak Budi. Oh bukan Pak Budi. Sekarang ada nama baru. Bukan Pak Budi. Oke thank you. Bukan Pak Budi ya. Ini ada seribu gold saja ternyata yang dimiliki. Oke kita lihat replay-nya. Replay-nya. Kali ini dari team fight yang tadi. Sebenarnya ada dua. Ngeluarin ultimate skill-nya itu kepaksa banget sih. Kepaksa banget tadi dari seorang necropos. Betul banget. Tapi tadi walaupun ada dua hero yang tertangkap. Itu tadi Eclipse keluar. Betul. Omni Slash juga keluar. Betul. Beli Jagernat. Oh my God. Dua ultimate skill yang benar-benar langsung dibuang begitu aja. Untuk nge-save satu kill untuk team Evos. Oke oke oke. Dan tampaknya disini dari team King Chapo sangat-sangat kesulitan banget. Tapi disini mereka sedikit beruntung punya Alchemist Don. Kenapa? Karena network-nya akan sedikit tertahan. Dari kalian punya Alchemist. Disini Alchemist-nya masih berada di top network. Paling enggak disini King Chapo sedikit punya garansi di captain mereka. Yaitu Chapo sendiri disana. Mereka masih bisa memberikan kesempatan untuk Chapo untuk farming. Iya betul banget. Dan dari Chapo sendiri pun udah menyelesaikan ini ya. Secret Relic-nya. Yap. Tinggal beli resep-nya aja. Tinggal beli resep-nya aja. Seharusnya sih 300 lagi Don. 300 lagi udah selesai dengan Radiance Receipt. Dan ya kita bakal liat aja nanti di menit ke 16 mungkin dia harusnya udah selesai. Dan Ramzi udah punya apa disini? Dia udah hampir selesai dengan Manta style-nya. Kemudian di bottom lane apa kabar dari Elogic? Disini Elogic sudah punya Dragon Lines. Dia udah punya helm of Dominator. Dia mau menuju ke Yasha sekarang. Yasha. Oh my God apa yang akan kau lakukan Ordinary People. Sudah menincar-incar disana. Tertangkap kali ini. Namun ada telekinesis. Ini dalam masalah. Diberikan bone beam oleh Luna. Tapi disana Luna juga gak punya. Eclipse posisinya. Yap masih edilin Eclipse-nya. Tapi hanya 10 second dari sekarang Eclipse-nya. Harusnya gak akan. Harusnya mereka masih berani lah ya untuk. Harusnya masih berani untuk melakukan. At least Tower Tier 1 Don disini. Yes betul banget Tower Tier 1-nya dibiarin. Dikasih gitu aja. Ada stun kepada sebuah creep. Loh itu apa? Itu bayangan. Kenapa kau ultimate skill? Satu kesalahan yang dilakukan oleh team King Capo. Menghasilkan dua kill yang didapat oleh team Eva. Sonic Wave memaksimalkan damage disana. Namun tidak ada follow up lagi. Damage means nothing. Escape means everything. The Fast Life. Dan tiga hero tumbang dari team King Capo. Oh my god. Itu fatal banget. Gue gak tau apa yang terjadi. Kenapa tadi tiba-tiba ada Reaper of Sight kepada creep. Reaper-nya. Buat illusion kayaknya ya. Coba kita lihat replay-nya. Kita lihat mungkin nanti replay-nya dari Pak Budi. Pak Budi ada replay-nya gak Pak Budi? Lagi disiapin sama Pak Budi. Oke sabar. Tapi itu kayak fatal banget. Seharusnya lo tau itu bukan asli. Entah ya. Nah apapun bisa terjadi. Kita lihat. Kita lihat. Kita lihat. Nah. Itu bayangan. Pure banget bayangan Don. Terus dia dapet dua pit of melee. Satu berhasil kabur dengan menggunakan sandstorm. Kemudian juga Sonic Wave-nya itu maksimal damage-nya. Tapi ya gak ada follow up lagi. Gak. Gak kerasa. Iya gak kerasa sih. Damage dari Sonic Wave-nya pun gak kerasa. Iya oke. Giatuh. Dia belum. Oke itu Reaper-nya apa ya? Mungkin kesalahan sih. Kesalahan sih seharusnya cuma kesalahan aja. Tapi. Apapun bisa terjadi di balik layar. Tapi disini ada Luna yang mengincar. Atau sudah jalan-jalan dijangkau. Sudah jalan-jalan. Betul. Jalan-jalan di utama musuh. Kayaknya udah mulai pede disini dari seorang illogic. Mulai. Apa ya. Semena-mena dia. Semena-mena. Semena-mena. Dan sekarang shrine-nya udah bisa dihancurin karena semua tower yang kedua. Karena semua tower sudah hancur. Sudah hancur. Betul banget. Semua outer tower-nya sudah hancur. Berarti bisa dihancurkan shrine-nya. Dan sekarang kita bakal ngeliat tim King Chapo makin kualahan disini. Kualahan. Natwart apa kabar? 6 ribu. Punya alkemis padahal. Tapi masih terus ke arah atas dari tim Evos. Ini mulai sulit gak sih Don kalau menurut lo Don? Karena liat Queen of Pain-nya juga punya 2... Apa? 2-0 dong. 2-0 talisman. 2-0. Iya dia punya 0 talisman juga. Dia susah banget untuk nabung buat beli gold. Eh beli gold tadi. Fail of the score. Beli gold. Susah banget nabung untuk ngumpulin gold untuk beli item. Gak gue pikir beli gold kayak kita lagi main MMORPG gitu kan. Bang beli gold. Bang gitu kan. Oke. Di top lane kayaknya disini tadi baru aja ada Roshan yang didapatkan oleh illogic. Betul banget illogic baru aja mendapatkan Roshan. Dan sementara waktu dari tim. King Capuk sedang melakukan push di barem lane dan berhasil mendapatkan tower tier pertamanya. Oke satu-satunya tower yang berhasil didapatkan di menit 18. Oke dan kalau kita ngeliat di 18 menit awal ini apa yang udah dimiliki sama semua core yang dimiliki sama tim Evos. Terus kita liat dari illogic. Dia udah punya Yasha, Draven Lines, Palm of Dominator. Avil. Sudah pipe of Insight tuh. Pipe. Pipe. Bener-bener apa ya. Atom yang bener-bener. Guna banget buat. Guna banget untuk high ground. Betul. Buat high ground ketika ada magical damage yang sangat-sangat sakit banget yang dimiliki sama tim King Capuk tentunya. Dan sekarang ada usaha push di barem lane tampaknya. Kalau kita liat dari pergerakan tim Evos yang udah ada di sini. Tinggal menunggu Ramzi nge-push dari arah barem lane dan mereka berkumpul di sini. Antara mid ataupun di barem lane sih seharusnya di sini yang bakal dipush sama tim King. Eh sama tim Capuk. Evos maksudnya di sini. Atas King Capuk. Dan sekarang sudah ada smoke yang King Despair. Smoke tampaknya di sini Capuk sudah ketahuan posisinya. Oh nge-blink tadi. And the fast life. Sudah diketahui posisinya ada high ground advantage kali ini. Namun blink dilakukan. Oh my god dalam masalah. Serta angkap dan pit of valise. Posisi yang sangat-sangat buruk sekali. Baru aja nge-blink gak bisa kabur. Dua mati. Oh my god King Capuk. Brutal sekali di sini tampaknya dari tim Evos. Menghajar tim King Capuk. Lima kill saja yang mereka dapatkan. Baru saja juga posisinya juga kacau. Kacau. Kacau banget. Kepisah semuanya. Ketika smoke sudah pecah tiba-tiba ada stun kali ini. Oh my god. Slytherin Crush dari seorang fly shoe. Satu orang tertangkap lagi. Didekat sebuah pit of valise. Ada shrine di pop sekali. Masih bisa menyelamatkan diri. Skill 2 dipencet. Skill 1 juga dilepaskan oleh seorang necropos. Sekali mencoba mendefeng tower tier ketiga yang sudah hancur. Slytherin Crush maju ke depan dengan menggunakan blink dagger. Glavenya. Glavenya dari illogic. Menghancurkan satu set barak di mid lane. Dan berhasil tertangkap lagi dengan menggunakan satu pit of valise. Eclipse dari illogic. Mencoba brutal maju ke depan. YY masih bisa melarikan diri dengan menggunakan blink. Illogic dari belakang diselamatkan dengan menggunakan satu buah glimmer cap. Dan stun lagi dari seorang fly shoe. Berhasil didapatkan sonic wave. Maximal damage. Trigger kali ini satu orang Aegisnya. Masih memiliki Aegis of Immortal dan ternyata kami masih ada perang yang panjang banget Don. Gue pengen minum Don. Ambil dari belakang. Itu reverse side-nya kenapa? Gak kena apa-apa. Gak ada damage-nya karena lagi ada efek dari glimmer cap lagi. Don sekarang mundur. Panjang sekali oh my god. Dari mid lane pindah ke bawah dan bawahnya pun udah tinggal setengah. Oh gak belum. Masih panjang. Masih banyak. Belum disentuh. Oke dan disini juga masih setengah barak ternyata Don. Tapi mereka punya satu barak yang paling penting yaitu melek barak ya Don. Don itu panjang banget. Apa yang terjadi barusan Don? Mari kita lihat replay-nya. Mari kita lihat replay-nya Pak Budi ada. Ya sudah kalau begitu. Oh loh 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 loh. Afil. Apa yang terjadi? Gak mau lagi teman-temannya ke depan. Loh 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 loh. Kenapa tadi Afil di? Masih mencoba kah? Oh my god. Itu tadi kayak sengaja banget gak sih Don? Teleport depan musuh-musuhnya disini. Oke oke ini mulai taunting dari tim Evos. Oke bad Evos. Bad Evos. Tapi mungkin memang masih mau mencoba ya. Masih mau mencoba. Karena mereka juga udah punya keugulan item. Keugulan level segala macam. Mereka udah punya King Chapo. Coba maju ke depan. Menjadi frontman bersama dengan Dots. Tapi tampaknya glaive. Dari seorang Luna. Omnish Slash. Diselamatkan dengan menggunakan disruption dari Shadow Demon. Masih selamat dari King Chapo. Namun double kill didapat oleh seorang Ramzi. Dots dalam masalah. Skill 2 melarikan diri. Diberikan satu buah di Fusal Blade. Hilang efek skill 2-nya. Chapo masih selamat bersama dengan YY. Dalam masalah kali ini dari tim King Chapo. Mundur semuanya. Bertahankah disini dari tim King Chapo. Dope 18. 19 skill. Berbanding 5 King Chapo sendirian kali ini. Bakal mengetik GG seharusnya. Dari King Tim Chapo. Barat satu persatu pun sudah dihancurkan oleh Evos. Dan melaju ke top lane. Betul banget. Di top lane-nya hanya tinggal satu set lagi. Last defense option yang dimiliki sama tim King Chapo. Harus mati lagi. Dan King Chapo no damage. Mau ngapain King Chapo. GG should be coming by now. Claimnya. Oh lala. Itu. Dan GG call. Dari King Chapo. Diketik di menit ke-23. Match yang sangat cepat. Maaf ya Yud. Maaf ya Yud. Yudi kerja lagi habis ini. Oke oke oke. Dona 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 dona. Tampaknya prediksi kita di awal-awal tadi. Sebenarnya sudah benar. Kalau kedua tim bakal berimbang. 50-50 di early game. Di early game-nya benar. Tapi ketika si. Apa namanya. Juggerrotnya udah mulai aktif. Dia udah mulai pindah lane. Kemudian Illogic juga udah mulai pede. Masuk ke hutan musuh. Untuk melakukan agresivitas. Dan ternyata dari tim Evos udah gak kebendung. Ada 15 gap kill. Bedanya dari tim Evos dan juga tim King Chapo. 20 berbanding 5 disana. Dan well. Apa sih Dona yang salah dari King Chapo sebenarnya. Dan juga beberapa. Tadi beberapa positioning yang. Berantakan banget. Di warnya antara Evos dan juga King Chapo. Apalagi yang terakhirnya masih fresh banget. Di jungle dari King Chapo tadi. Mereka udah melakukan desperate smoke. Kalau kata lo tadi. Betul itu desperate smoke banget sih. Itu bener-bener mereka udah mau. Udah nge-Aim. Mau maju. Mau ngelawan. Cuman mundur lagi kan. Iya karena tadi pecah. Mudur lagi tapi mereka pecah. Pecahnya itu bisa ditangkap sama tim Evos. Itu yang salah banget. Jadi kayak. Posisinya emang udah bad banget. Iya sebetul banget. Dan apalagi Queen of Pain-nya juga baru. Memakai Blink. Baru pakai Blink. Jadi ketika dia ditangkap dengan menggunakan Moon Beam. Tadi gak bisa escape lagi. Betul. Dan yang paling salah adalah tadi. Kalau menurut gue ketika. Mereka tahu kalau YY tadi. Dengan menggunakan Queen of Pain-nya itu. Di atas gak bisa ngapa-ngapain. Tapi gak ada yang bantu. Gak ada yang bantu. Karena memang sudah terlambat. Ketika supportnya udah mulai rotasi ke atas. Si YY-nya udah gak bisa ngapa-ngapain. Kalah level. Sementara Ludanya yang menang level. Jadi agak kasian. Kalau misalkan ngeliat supportnya ini. Datang malah buat setor nyawa. Gitu. Dan kalau misalkan kita ngobrolin lagi. Soal match terakhir nanti. Yang bakal di-cast sama Yudi. Dan juga Clara nanti Don. Dari Rex Regum Keon. Dan juga Revival. Revival is 4. Oke ya sudah. Kita bakal. Oh iya by the way. Info yang tadi. Info yang tadi apa sih Don. Dimas penasaran. Makanya Dimas agak sedikit lupa. Kenapa? Tadi dapet bisik-bisik dari bukan Pak Budi. Dari bukan Pak Budi. Kita dapet bisik di siapa? Dari turnamen ini. Yaitu Ahok Jarodho Tatu Invitational Tournament. Juara satu dan duanya kalau gak salah. Juara satu dan dua. Tadi gue juga satu dan dua. Satu dan duanya akan diberikan hadiah secara langsung. Oleh gubernur kita yaitu Pak Basuki. Basuki Cahaya Purnama. Iya sebetul banget. Atau kalau biasa kita dengernya Pak Ahok. Pak Ahok. Nanti bakal dikasih langsung men. Langsung. Langsung sama Pak Ahok. Memberikan hadiah juara satu dan dua secara langsung. Sama orang penting di Jakarta men. Iya karena Bapak Ahok kan masih menjadi gubernur kan sekarang. Iya masih menjabat. Masih menjabat lah ya. Jadi kita masih sebutnya Bapak Gubernur. Oke udah itu dia tadi info yang bisa diberikan oleh Dona. Dari bukan Bapak Budi. Bukan Bapak Budi. Bukan Bapak Budi. Jadi kita bakal break dulu sejenak. Nanti bakal diganti lagi sama Yudi dan juga Clara. Betul banget. Jadi jangan kemana-mana. Karena kita cuma break 2 menit. So stay tune terus di Liga Game Esports TV. For Ahok Jarod Dota 2 Invitational 2017 guys. Sub indo by broth3rmax